Oke selamat datang teman-teman di channel Adi Chandran Review Di video kali ini aku bakal ngajarin ke kalian bagaimana cara pasang game di aplikasi Vita 3K Atau aplikasi emulator ya, emulator game PS Vita Dan caranya sangat-sangat gampang sih Buat kalian yang tanya, Bang, gamenya dimana? Kalian tinggal komen aja ya, nanti aku bakal kasih tau Jadi aku gak bisa kasih di video ini soalnya ya Youtube gak dibolehin sama Youtube Pokoknya kalau kalian mau tanya gamenya, kalian tanya aja di kolom komentar nanti aku bakal jawab Oke, dan kalau kalian udah download gamenya, jadi ya jelasin dulu Untuk Vita 3K itu ada 2 cara atau 2 file ya 2 jenis file kalau kalian mau install di Vita 3K Nah ini Vita 3K ya, tampilan Vita 3K kayak gini Jadi yang kedua file itu, yang pertama itu ya ada yang namanya PKG File-nya itu namanya PKG, di belakang nama gamenya itu biasanya ada file-nya namanya PKG Dan zip, zip ya ada 2, ini aku tau ada 2 cuy Dan ini aku udah ada contohnya disini misal nih Disini ada 2 aku contohnya Misal Attack on Titan Nah disini Attack on Titan kalau aku lihat di info filenya itu dia pakai zip tuh Attack on Titan 2 zip Sedangkan kalau untuk yang Asphalt Injection, ini pakai filenya PKG tuh Bedanya apa bang? Jadi ada sedikit perbedaan sih Kalau PKG itu biasanya dia pakai kode-kode kayak gini cuy Ini aku udah ada kodenya ya Nanti ada kok, kalau kalian nanti mau download gamenya Download gamenya nanti, kalian bakal ada kode-kodenya kayak gini nih Kalian nanti bakal ada kodenya pas nanti kalian mau download gamenya Nah, ini nanti kalian tinggal masukin aja Ini yang pertama ya, aku bakal tutorialin cara yang pakai PKG dulu Pakai PKG ya Disini aku bakal install Asphalt ya Game Asphalt cuy Jadi aku pilih file Abis itu kalian ke PKG Nah, disini kalian cari gamenya Misal disini aku Asphalt ya Game Asphalt ya Set Nah, disini dimintain File ya File workbin atau enter ZRIF ZRIF ini adalah kode yang tadi cuy Kode yang tadi cuy Nih, kode yang ini Nih, kode yang ini cuy Jadi tadi aku udah Ini aku tinggal salin aja kodenya Kayak gini nih Tinggal salin aja Salin Habis disalin kalian tinggal masuk kesini Terus enter ZRIF Enter ZRIF Nah, disini kalian bakal suruh masukin kodenya cuy Nah, disini dia agak rumit ya Disini Jadi caranya itu Kalau untuk pastenya itu Aku biasanya kayak gini cuy Soalnya disini gak bisa kalian tahan gitu Dia gak bisa Tuh Dia gak bisa ya Jadi kesini Abis itu ke clipboard Abis itu pilih yang ini nih Tat Nah, tuh ya Udah masuk ya kodenya ya Ini tinggal di oke aja Dan nanti bakal install kayak gini cuy Ini cuma bentaran doang kok Ini cuma bentaran doang Apalagi ukurannya cuma 800 MB Nanti bakal aku langsung cobain untuk game-gamenya ya Yang udah aku install cuy Aku bakal coba-cobain Dan ini kecil Cuma 800 MB Tuh ya Sudah installing komplit Dah Dan ini ijo ya Ijo tandanya playable Alias sangat rekomen buat dimainin Soalnya kalau ijo itu Dia playable banget cuy Kalau kuning itu in-game Artinya masih ada perlu penyesuaian Sedangkan kalau merah itu Dia gak playable sama sekali Di Vita 3K Nah, cara yang kedua itu Pakai zip Dan disini Untuk file zip yang aku pakai Itu pakai yang non Nih Ada dua Ada dua lagi ya Disini ada yang No NPDRM Nah, ini tanpa kalian apa-apain Gak perlu password Eh, gak perlu password Gak perlu kode Gak perlu File File workbin Kalian tinggal install aja langsung Ini udah bisa langsung install Contohnya kayak gini nih Contohnya ya Attack on Titan ya Contohnya ya Kalian ke file Terus kalian ke zip Habis itu kalian select file Nih Attack on Titan nih Klik Dah Tungguin Langsung install Gak perlu ribet Gak perlu salin-salin kode Dia udah langsung bisa di install cuy Dan ini Lebih gampang sih Lebih gampang Yang tulisannya No RPDRM Gitu lah pokoknya Tapi yang PKG juga gampang kok Soalnya di Nanti waktu kalian download gamenya Itu pasti bakal dapet kodenya cuy Gimana? Udah paham belum? Harusnya paham sih ya Soalnya gampang banget sih Nanti Yang belum tau Download gamenya Kalian langsung Komen aja di kolom komentar Nanti aku bakal Jawab sih Santai aja ya Tapi yang belum Yang belum bang Aku belum dijawab-jawab nih bang Kalian cari aja di kolom komentarnya Nanti Siapa tau ada yang udah aku jawab Soalnya yang komen banyak banget sih Aku Kadang gak sempet Bacain Gak sempet Balas Sorry ya Sorry 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 Yang mau top up murah terpercaya Langsung aja kesini ya Di sebelah Kanan bawah Itu ada Buat top up Buat yang mau top up game Kayak FF ML PUBG Kayak gitu Kalian langsung aja Hubungin disini Oke Oke Udah selesai tuh Installation Complete Dan gamenya Udah ada disini Tuh Aku bakal cobain Game Asphaltnya dulu Oke Aku bakal cobain Game Asphaltnya Dan ini gamenya Sangat lancar ya Aku bakal kecilin dia Nanti aku bakal Untuk volumenya Bakal aku kecilin Soalnya Hmm Ada lagunya cuy Aku paling takut Sama copyright Soalnya copyright Rada-ada ngeri cuy Paham ya Sampai sini ya Semoga kalian paham Mengerti Kalau masih ada yang bingung Mau ditanyain Silahkan tanyain aja Kalau mau diskusi Silahkan diskusi Di kolom komentar ya Soundnya untuk musik Bentar ini Mana untuk musiknya Oke Oke musiknya Kita hilangin ya Untuk musiknya Sorry ya Untuk musik Aku rada-rada Takut sih Untuk musik cuy Nice Nice Kita huttein Nah sip Sip Langsung aja Kita mainin cuy Pires Kalian bisa lihat ya Disini Gak ada kendala Sama sekali Bahkan Ini bisa dibilang Lancar banget Nget 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 Ini lancar banget Untuk ngenosnya Pencet bulet sih Jadi mainnya kayak gini cuy Kalo gak pake stick Kusaranin main pake stick Sangat kusaranin Main pake stick ya Aku sangat menyarankan Main pake stick Karena main game-game emulator Gak pake stick Itu menurutku aneh Wuuu Lancar banget coy Gila Lancar parah cuy Anjay Uh Ya Wuuu Ini aku pakein Infinix Note 30 Gak ada kendala Sama sekali ya Untuk Infinix Note 30 ya Udah anjir Yang penting itu Untuk logonya Dia itu Ijo Itu paling recommended Kalau ijo itu Tandanya playable banget Tapi ya tergantung Spek kalian juga Kalau spek kalian Terlalu kentang Ya sama aja Game-nya bakal Nge-lag juga Walaupun tulisannya playable Ya minimal spek lah Minimal spek Ini jam air lagi Uset Oke Asik Sangat mengasihkan Oke Ini untuk game asfalt nya ya Lanjut ke game Attack on Titan 2 nya nih Lanjut ke game Attack on Titan 2 Tuh Dan ini udah bisa langsung main cuy Cuman untuk attack on Titan 2 ini Dia Ada sedikit bug Yaitu bug suara ya Jadi Saranku Gak usah pake suara aja Terus gimana mainnya bang Ya gak tau cuy Soalnya Untuk attack on Titan ini Bener-bener bug suaranya tuh Bener-bener ganggu Ketingkat yang sangat Mengganggu banget cuy Kalau masih kayak Dikit-dikit itu oke sih Tapi ini udah ganggu banget cuy Aduh Gak usah di save Gak usah di save Jepang cuy Full bahasa Jepang Tapi kalian harus wajib Cobain game attack on titan sih Kalau kalian ada waktu Ada Ya Kalian harus cobain sekali sih Sekali ya Main attack on titan cuy Soalnya bener-bener asik cuy Ini aku bakal tunjukin bugnya Di game attack on titan PS Vita ini Bener-bener ganggu sih Kalau cuman gak Kalau gak ganggu gitu Gak apa-apa Ini cuman ganggu banget Oke kita skip aja Untuk cutscene-nya Tuh ya Gagu banget Jadi aku kecil aja Jadi gitu ya Jadi untuk game-nya Untuk Jenis file game-nya Tergantung kalian Mau yang kayak gimana Terserah ya Kalian mau yang PKG Ataupun yang zip Itu terserah kalian Enaknya kayak gimana sih Tapi ya Saranku Pakai yang PKG sih Tapi kalau pilih yang zip Pilih yang low RPDRM Kayak gitu Ya gak perlu kalian Ya gak ribet-ribet lah Kalau yang zip Dan saranku pakai gamepad Oke Karena kalau gak pakai gamepad Aneh sih main game Emulator gak pakai gamepad Wuhu Gila Kita jalan-jalan Di distrik Coy Oke Jadi gitu aja Semoga bermanfaat Dan cuy Thank you Dadah Jum Terserah Terserah